Urusan rumah tangga dia, urusan rumah dia, jangan bawa-bawa orang lain Foto yang di dalam mobil Di dalam mobil itu bukan saya Itu Widhi Vera, maaf saya sedih namanya Halo semuanya, apa kabar semuanya? Tendri Ajeng ngegas Kalau dia bercikukuh, dia bukan Selingkuhan dari Virkon Nah, kira-kira siapa wanita selingkuhannya? Widhi Vera malah Terseret dan dibawa-bawa Dalam konferensi persnya Tenten atau Tendri Ajeng Sampai berkaca-kaca di tuding Selingkuhan dari Virkon Yang katanya sudah pernah wik-wik berulang-ulang Yang membuat hatinya dan ibunya Sangat terluka karena berita miring ini Jangan bawa-bawa ibu saya Jangan pernah bilang ibu saya Jangan pernah bisa tidik saya Gitu aja sih Ada perkataan dari Tendri Atau Tenten ini soal surat yang dibuat oleh Virkon yang ditandatangani di atas Matrai, bahwa dia menyatakan Tidak tahu soal surat itu Dibuat, kapan dibuat, dan Dimana itu dibuat Nah, waktu itu dibuat Katanya saya tidak ada di sekitar mereka Dan saya tidak tahu Dimana tempatnya, katanya Dan nama saya yang asli adalah Andita Tendri Ajeng Anissa Bukan Austin Tendri Ajeng Anissa Ini saja sudah berbeda Ungkapnya dengan nada kesal Bahkan pada saat pembuatan ini pun Saya tidak ada Saya tidak tahu Dan nama saya salah di sini, Pak Nama saya Andi Tendri Ajeng Anissa Bukan Austin Andi Tendri Ajeng Anissa Bukan Austin Bahkan ketika ditanya Awak media soal foto Virgon Yang dibeberkan oleh istrinya Virgon Yang ada pernyataan Bukannya kapok malah kumpul kebo Ternyata dia menyebut Itu bukan saya katanya Itu adalah Widi Fiera Mohon maaf nih kalau saya sebut katanya begitu Kalau foto yang di dalam mobil Di dalam mobil itu pesan saya Itu Widi Fiera Maaf saya sebut namanya Itu sudah dikonfirmasi Sama pasangan sendiri Itu pesan saya Terus saya dituduh ke kos bareng Saya tidak pernah kos bareng dengan laki-laki Saya dituduh ke Kalimantan Saya tidak pernah kesana Sementara itu, di sisi lain Pengacara dari Tendri ini Marah-marah kepada Virgon Virgon tidak jelas Soal video klarifikasinya Yang tidak bersungguh-sungguh Dan ngawur katanya Dia minta maaf Tapi dia tidak menyebut nama Minta maaf sama siapa Dia yang berbuat Rumah tangga yang kacau balau Kenapa nama klien kami Di bawah-bawah Yang tidak ada urusan Itu fitnah katanya Klarifikasi maaf Seperti apa itu Itu yang klarifikasi Tidak ada menyebut nama kan Kesiapanya atau tidak ada gitu Segampang itu gitu Terus minta maaf Kesiapa Harus jelas dong Kesiapa minta maafnya Ini Mohon maaf Kuasa hukum menyampaikan Bahwa dengan kerendahan hati Kliennya sudah Meminta maaf Meminta maaf ke siapa Jelas dong Siapa yang dirukain disini Urusan rumah tangga dia Urusan rumah dia Jangan bawa orang lain Namanya disebut-sebut oleh tenten ini Mungkin Mungkin Bisa saja itu Winifera Bisa saja tidak Atau mungkin Mereka sedang konser Di suatu tempat Dengan menggunakan Satu kendaraan yang sama Tapi malah foto itu Yang tersebar Apakah ada sebuah Kong-kali-kong Dari Virgon yang diduga Untuk memanipulasi Sebuah surat-menyurat ini Dimana kata pengacaranya Mungkin saja Itu dibuat Untuk mengelabui Isinya Virgon Jadi seolah-olah Kalian kamilah Yang disebut menjadi Selingkuhannya Virgon Sehingga istri tidak tahu Dan dibeberkanlah foto itu Makanya dituntut Untuk minta maaf Dua kali 24 jam Tapi ini Sudah satu kali Tinggal satu kali lagi Kita lihat Apakah sosok Virgon Dan istrinya ini Akan meminta maaf Dan tabir akan terbuka Kita lihat saja Terima kasih telah menonton